Ya terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya Pak Kiai. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Ahmad di Bandung. Pertanyaannya bagaimana hukumnya dalam Islam merayakan kelahiran atau hari ulang tahun? Diperbolehkan atau tidak sebetulnya? Jadi perayaan-perayaan seperti itu, itu sebetulnya kita akan melihat konteksnya. Jangan kemudian orang langsung menghakimi ini pasti boleh atau ini bid'ah hukumnya haram. Gak seperti itu juga gitu loh. Kenapa? Karena puasa kita yang hari Senin itu, kan Rasulullah asalnya ditanya. Nabi, kenapa kok kalau hari Senin puasa? Maka kata Nabi, Karena di hari Senin itu saya dilahirkan. Berarti Nabi itu berpuasa di hari Senin itu karena Nabi sedang merayakan kan. Hari kelahirannya dirayakan bahwa saya Alhamdulillah lahir sebagai manusia, sempurna. Rasa syukur itu dipanjatkan oleh Nabi dalam bentuk berpuasa. Jadi intinya, mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk peringatan itu gak ada yang salah. Misalnya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini alim besar dalam ilmu hadis. Beliau itu ketika ditanya orang, apa hukumnya merayakan maulid Nabi? Kata beliau begini, puasa Ashura yang 10 Muharram itu, itu kan didapat oleh Nabi. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, kaum Yahudi itu berpuasa. Kata Nabi, kenapa kalian berpuasa? Karena hari ini Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai rasa syukur kami kepada Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau gitu saya juga berpuasa. Karena saya juga menjadi bagian yang menghormati Nabi Musa. Menjaga ajaran Nabi Musa. Nah, dari situ kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis itu menunjukkan bahwa kita boleh melakukan aktivitas apapun untuk memperingati hari tertentu yang memiliki makna dalam hidup kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kalau kita lihat dalam teori ulama ahli sunnah wal jamaah, itu yang dilihat itu substansi pekerjaan bukan turunannya. Jadi gini Mbak Eva, kalau kita lihat sekarang misalnya ya, Ka'bah itu kalau tanggal 9 gelijah dimandikan. Pakai air bunga, dikasih wawangian dari buhur yang mungkin untuk membersihkan dan memandikan Ka'bah, itu dananya mungkin ratusan juta. Setelah itu dikasih kiswah hitam itu. Itu mungkin harganya miliaran. Pertanyaannya, apakah ada dalilnya yang menyerintahkan saya untuk memandikan Ka'bah, membersihkan Ka'bah dan memberi Ka'bah itu kiswah? Nggak ada. Tapi kenapa boleh dilakukan? Karena itu adalah bagian dari ekspresi saya untuk mengagungkan Ka'bah. Nah, ekspresi itu nggak ada urusan dengan agama. Selama ekspresi itu tidak bertentangan dengan apa ini? Agama, misalnya, saya melamar istri saya. Itu kan bisa dengan banyak cara. Saya kirim bunga sama istri saya dulu. Kirim bunga mawar. Boleh nggak? Ya boleh. Asal dia bukan istri orang. Saya mau kirim bunga, saya mau kirim parsel, saya mau kirim makanan. Kan istri saya begitu nerima, kan dia paham. Oh, ini laki-laki naksir saya nih. Kan tinggal tunggu balasannya. Kalau dia ngirim bunga melati kepada saya, jatuh cinta. Kalau dia balas ngirim bunga Kamboja, itu nyumpahin saya melati, kan? Nanti dia nggak suka. Itu namanya ekspresi, kan? Nah, hari ulang tahun itu kan perlu kita syukuri. Bahwa hari ini, misalnya, 50 tahun yang lalu saya dilahirkan dalam keadaan sehat. Memiliki orang tua yang di kemudian hari mendidik saya. Sehingga saya bisa mengerti agama. Maka hari itu menjadi hari yang berarti. Kalau hari itu adalah hari yang berarti. Maka pada munasabah itu, Kamu boleh bergembira. Saya alhamdulillah ya, lahir dulu sehat, dikasih nama bagus, ada Muhammadnya. Belak-belak-belak. Saya gembira banget dengan itu semua. Karena gembira, saya panggil teman-teman kru CNN. Ayo, makan nasi mandi di rumah saya. Ini saya bakar kambing. Kan gak ada yang salah. Karena ini adalah ekspresi rasa syukur saya kepada Allah. Kalau ditanya, apakah ulang tahun ngundang tetangga, motong kambing, itu pernah terjadi di masa Nabi? Saya harus jawab begini, Mbak Eva. Kita ini disuruh niru Nabi, bukan niru hidup di zaman Nabi. Di zaman Nabi gak ada ulang tahun. Tapi di zaman Nabi juga gak ada. Kak Bah itu pakai kiswah. Di zaman Nabi itu gak ada musaf kayak begini. Sekarang musaf bukan cuma kayak begini. Ada yang warna-warni kan. Supaya gak salah baca tajwidnya. Nah, ini namanya adalah implementasi. Adalah ekspresi. Saya ingin mengagungkan Quran seperti ini. Saya ingin mengekspresikan rasa syukur saya kepada Allah. Atas rahmat hari kelahiran saya. Maka saya panggil tetangga, saya panggil anak yatim. Itu semua dibenarkan di dalam agama. Kecuali kalau ulang tahun itu diisi oleh maksiat. Saya panggil penyanyi buka aurat, saya ngejo-ngejo. Menikmati dengan itu. Itu yang salah bukan ulang tahunnya. Tapi ekspresi yang dibentuk dalam kemaksiatan kepada Allah. Oke, baiklah. Baiklah, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!